Halo Arief dan Sahabat Sinema, hari ini kami menghadiri acara yang sangat dinantikan, yaitu gala premier film Home Sweet Lawn. Film bergenre drama komedi ini mengangkat kisah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Bercerita tentang seseorang yang memiliki impian untuk memiliki rumah idaman. Bagaimana ya keseruan acara hari ini? Kita simak yuk keseruannya dalam acara gala premier film Home Sweet Lawn. V-Sinema Pictures menggelar gala premier film Home Sweet Lawn pada 18 September 2024 di 21 Episentrum, Kuningan Jakarta. Film ini diadaptasi dari novel karya Almira Bastari. Dalam gelaran pemutaran perdana film ini, terdapat hal menarik yaitu bilik curhat yang bisa digunakan pengunjung untuk mencurahkan isi hatinya. Acara ini dihadiri oleh seluruh pemeran, seperti Unita Siregar, Derby Romero, Christy Tagore, dan pemeran pendukung lainnya. Pembuatan film ini berawal dari ketertarikan Christian Emanuel pada novel Home Sweet Lawn. Menurutnya novel ini dapat merepresentasikan kehidupan banyak orang. Jadi saya pertama kali membaca buku Home Sweet Lawn. Waktu itu belum punya nomornya Almira. Jadi kita berkontek-kontek dengan OTM. Saya ingat banget, saya nulis bahwa Halo Almira, perkenalkan saya Christian. Dan di cinema, saya benar-benar tertarik dengan buku Home Sweet Lawn. Pernyata kita berbicara lebih lanjut untuk mengadaptasi ini menjadi sebuah film. Karena dari novelnya pun sudah sangat tergambar bagaimana generasi sandwich yang kejepit dan mempunyai hal-hal bukan punya mereka gitu. Dari masalah gaji, dari masalah rumah, dari masalah... Berperan sebagai Kaluna, Unita Siregar mengaku senang karena dapat mewakili perasaan banyak orang di Indonesia. Aku pun setuju banget sama komentar-komentar itu yang udah nonton. Itu kayak, kiranya nonton film, ternyata hidup sendiri. Oh, saya pun begitu. Kok ini film atau hidup saya sendiri? Karena aku merasa banget di film ini, dan aku happy banget memerankan karakter Kaluna ini. Aku merasa menjadi representasi perasaan banyak orang. Karena ternyata banyak banget yang merasakan beban kayak Kaluna ini. Dan kayak dari kemarin kita media visit segala macem, Sampai ditanya, ternyata generasi sandwich di Indonesia tuh gede banget loh 40% sekian. Dan itu banyak banget menurut aku. Mungkin hanya makhluk Allah yang terpilih ya, tidak? Sandwich generation. Benar, benar. Selain itu, Inamarika selaku pemeran Natia. Mengaku bahwa scene yang ditampilkan dalam film ini sangat menguras emosi. Rumah itu sendiri, menurut aku, set yang paling bikin sakit kepala sih, Kak. Jujur. Maaf banget, tapi ya, kayak setiap datang ke set itu kayak sakit kepala. Karena intensitas scene yang di keluarga tuh kayak tidak ada yang menyenangkan ya. Jadi, set itu dibuat serial mungkin, sesumpak mungkin, sebanyak barang itu mungkin. Sehingga pada saat masuk set, udah di order scene, udah mau text scene itu pun, kita ngerasa kayak, ya memang begini kehidupannya ya. Jadi makanya sangat membantu aku sebagai Natia bisa masuk ke dalam karakter tersebut. Oke, sahabat sinema, itulah tadi keseruan dari gala premier film Home Sweet Lawn. Film ini tentunya bisa membuat para penonton tertawa dan juga terharu. Bagi sahabat sinema yang penasaran dengan film ini, film ini bisa Anda saksikan mulai 26 September 2024 di Bioskop Kesayangan Anda. Terima kasih telah bersama kami dari Jakarta. Saya Azhar dan Juru Kameramulyansyah. Sampai ketemu lagi nanti.